166.635 warga Tabalong terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019. Jumlah DPS tersebut ditetapkan KPU Tabalong melalui rapat pleno yang digelar 17 Juni lalu, dan warga dapat melihatnya di masing-masing kecamatan dan desa setempat. Kendati daftar Pemilih Sementara ditetapkan, namun masyarakat yang tertinggal dapat melaporkan dirinya kepada petugas panitia pemilihan tingkat kecamatan maupun di kelurahan. Warga pun cukup menunjukkan KTP elektronik sehingga dapat memasukkan ke dalam DPS perbaikan. Komisioner Fanwaslu Tabalong Fahmi Faila Sopa mengatakan, selain dapat melaporkan diri kepada petugas panitia pemilihan tingkat kecamatan maupun di kelurahan, pengawasan pemilu di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di tingkat kelurahan dan desa juga membuka pos pengaduan bagi masyarakat tertinggal atau belum masuk ke dalam daftar pemilih sementara yang ditetapkan oleh KPUD Tabalong. Jadi nanti kami bisa catatkan, dan laporan tersebut akan kami tindak lanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada penyelenggara, baik dalam hal ini KPU, PPK maupun PPS di desa masing-masing, agar warga yang melapor ini bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Selain itu, Fahmi mengimbau masyarakat agar mengecek daftar pemilih sementara yang sudah ditempelkan oleh petugas panitia pemilihan di tempat strategis di masing-masing wilayah untuk segera laporkan apabila masih belum termasuk dalam DPS, agar hak pilih dapat diakomodir. Sementara itu, terkait tahap tanggapan dan masukan masyarakat untuk perbaikan daftar pemilih sementara ini, Panwasu membuka Vosko pengaduan dari 8 Juli hingga 21 Juli mendata. Haris Mohazir, TV Tabalong melaporkan.